Terima kasih Konsep presentasi Saya akan membawakan 3 bab sekonsep presentasi Pertama adalah lantar belakang, kedua adalah rumusan masalah Dan ketiga adalah landasan konseptual Bab dua akan menjelaskan tentang pembahasan Dan bab tiga akan menjelaskan kesimpulan dan saran Bab satu lantar belakang Ekonomi digital Lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi Dan juga semakin mengglobal di dunia Menurut Dalle, sejarah ekonomi dunia telah melalui 4 era dalam hidup manusia Yaitu era masyarakat pertanian Era mesin pasca revolusi industri Era perburuan minyak Dan era kapitalisme korporasi multinasional 4 gelombang ekonomi sebelumnya berkarakter eksklusif Dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok elit tertentu Digitalisasi Telah merubah cara manusia berperilaku Khususnya dalam bidang ekonomi Karena proses bisnis menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif Model bisnis dalam bertransaksi juga bergerak cepat Dari sistem pasar konvensional menuju pasar berplatform e-commerce Yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah Baik bagi produsen maupun konsumen Hal inilah yang menjadi dasar bahwa Indonesia harus meningkatkan perekonomian digital Untuk saat ini Dan khususnya untuk mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025 Karena meningkatnya penggunaan smartphone Serta meningkatnya pembelian online di Indonesia Mungkin ke depannya Indonesia akan menjadi pasar terbesar di ASEAN Dalam perekonomian digital Dengan berkembangnya ekonomi digital di Indonesia Tentunya akan memudahkan kita dalam memasuki era revolusi industri 4.0 Yang saat ini sedang terjadi Lalu kita akan bahas B, rumusan masalahnya Ada 3 rumusan masalah yang akan saya bahas Pertama adalah bagaimana Indonesia bisa menghadapi tantangan digital Untuk mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025 Yang kedua Apa kendala utama yang menghampat Indonesia dalam meningkatkan perekonomian digital Dan yang ketiga Apa saja dampak positif yang terjadi jika Indonesia bisa meningkatkan perekonomian digital Lalu ada landasan konseptual Landasan konseptual adalah Saya Landasan konseptual saya adalah Era revolusi 4.0 Menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengurus utamakan Sebagai pilihan strategi Memenangkan persaingan global Ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas Guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif yang melahirkan ekonomi digital Lalu ada pembahasan Perkembangan dari era pertanian lalu era industrialisasi dan disusul oleh era informasi Yang disertai oleh penemuan baru bidang teknologi serta globalisasi ekonomi Telah mengiring pertanapan manusia ke dalam suatu arena interaksi sosial baru Industrialisasi telah menciptakan pola kerja, produksi, dan distribusi yang lebih murah dan efisien Penemuan baru di bidang teknologi informasi seperti internet, email, dan sinyal Telah menciptakan interkoneksi antar manusia yang membuat manusia semakin produktif Lalu globalisasi di bidang media digital dan perdagangan digital Telah mengubah karakter, gaya hidup, dan perilaku masyarakat yang lebih kritis Dan pasar pun semakin luas dan global Terutama di Indonesia Menurut laporan Wiar Sosial pada tahun 2020 disebutkan bahwa Ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Ada kenaikan 25 juta pengguna internet di negeri ini Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa Itu artinya 64 persen setengah penduduk Republik Indonesia Telah merasakan akses ke dunia maya Lalu di era globalisasi saat ini Digitalisasi seluruh lini bisnis dan pemerintahan telah dilakukan Karena pemakaian sistem digital terbukti lebih baik, hemat, dan murah Terlebih lagi, ekonomi digital merupakan lini yang paling pesat perkembangannya di dunia Terutama di Indonesia Internet merupakan hal pokok yang harus diperhatikan pemerintah Guna meningkatkan perekonomian digital Internet di Indonesia masih berpusat di pulau-pulau besar saja Seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara Lalu ada hasil raporan dari Tamasek, Google, dan Bain & Company Menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia Pada akhir tahun 2019 Menjadi yang terbesar di Asia Tenggara Dengan menyentuh angka 40 miliar USD Dan mencapai 566,828 triliun Perolehan tersebut mengalahkan negara-negara ASEAN lainnya Seperti Filipina yang hanya mencapai 7 miliar USD Malaysia, 11 miliar USD Vietnam, 12 USD Singapura, 12 miliar USD Dan Thailand mencapai 16 miliar USD Ekonomi digital di Indonesia itu terwujud dalam berbagai industri Tidak hanya terpaku pada e-commerce saja Namun, ekonomi digital kini juga sudah meramah ke bidang transportasi, finansial, perbankan, agrikultur, hingga tata kota Perkembangan ekonomi digital sendiri berbanding lurus dengan penggunaan internet di Indonesia Salah satu bukti dari hal ini adalah menjamurnya berbagai usaha startup Bahkan kini sudah 4 diantaranya yang sudah bergelar unicorn Lalu, pemerintah harus sepertinya memperhatikan beberapa hal agar peningkatan perekonomian digital pada tahun 2025 semakin membaik Hal tersebut adalah Pertama, pedoman operasional dan pembuatan kebijakan bagi aparatur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ekonomi kreatif Yang kedua, rujukan bagi instasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Sehingga tercipta kolaborasi serta sinergi yang positif dalam pembangunan negara Indonesia secara umum Yang ketiga, arahan dan rujukan bagi pelaku industri Baik pengusaha, cendekiawan, institusi lainnya yang bergerak di bidang industri kreatif maupun bidang lain yang berkaitan Lalu, yang keempat, ada sumber informasi tentang ekonomi kreatif Yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat Luas untuk berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengembangan industri kreatif ini Tantangan lainnya juga yang menjadi PR untuk pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia Agar perekonomian Indonesia bisa maju dan begitu pesat Tentu saja kita harus memanfaatkan salah satu model utama negara kita Yang ini sumber daya manusia Meski sumber daya manusia Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara di ASEAN Tetapi tenaga kasar masih mendominasi sumber daya kita Maka dari itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat Serta membenahi sistem pendidikan sesuai perkembangan zaman Agar dapat bersaing di ranah ekonomi digital Di sini ada penggerak utama pesat nyatuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia Dinominasi oleh wilayah Jabodetabek Dengan total pembelanjaan mencapai 555 USD per kapita Sedangkan untuk wilayah di luar Jabodetabek Total pembelanjaan rata-rata hanya mencapai 103 USD per kapita Puncaknya pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia akan menaik hingga 133 miliar USD Atau sekitar 1826 triliun Melonjak pesat dari proyeksi tahun 2019 Peralian tersebut juga jika dibandingkan dengan ekonomi digital Thailand pada tahun 2025 Yang diprediksi hanya menyentuh 50 miliar USD saja Lalu ada beberapa digitalisasi ekonomi yang mendominasi di Indonesia Terutama di wilayah Jabodetabek Antara lain, 1. Bojep atau Grab untuk transportasi 2. Ovo, Dana dan lainnya untuk E-Welt 3. Bukalapak, Lazada dan lainnya untuk e-commerce E-commerce juga salah satu contoh dari digitalisasi ekonomi yang banyak digunakan di Indonesia Bahkan beberapa e-commerce mampu berkembang pesat dan memiliki market share sendiri di Indonesia Namun, bertahan di bidang ini tidaklah mudah karena persaingan sangat tinggi Bisa kita lihat di gambar ini Penggunaan internet di wilayah Pulau Jawa jauh lebih banyak dibanding wilayah lainnya Mungkin inilah yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia Agar ingin memajukan ekonomi digital Agar membangun infrastruktur kebutuhan internet di luar Pulau Jawa Agar Indonesia bisa menjadi negara ekonomi digital terbesar di ASEAN Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini Diakini bahwa kolaborasi antar berbagai aktor dalam berperan industri kreatif Yaitu cendekiawan, bisnis, dan pemerintah Menjadi mutlak dan merupakan persyaratan mendasar Tanpa kolaborasi antar elemen tadi Maka dikhawatirkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras Efisiensi saling tumpang tindih Hal ini karena setiap aktor memiliki peran yang signifikan Namun juga memerlukan kontribusi dari aktor lainnya Bentuk kolaborasi tadi merupakan langkah utama yang perlu dirumuskan Hal tersebut dapat dicapai dengan mekanisme koordinasi yang baik Atau melalui sebuah badan nasional untuk mengembangkan ekonomi kreatif Yang melibatkan ketiga aktor tersebut Selain itu, kolaborasi di atas akan berperan merealisasikan faktor penggerak yang dapat menggerakkan ekonomi kreatif Ke arah pengembangan ekonomi kreatif untuk mencapai sasaran industri kreatif nasional yang ingin dicapai Berbagai faktor penggerak yang ditunjukkan untuk mencapai sasaran pengembangan industri kreatif nasional sesuai arah tersebut Akan diterjemahkan dalam rencana kerja yang membuat rencana aksi yang diperlukan pada lingkup masing-masing instansi Lalu kita lanjut ke bab tiga Itu ada kesimpulan dan saran Kesimpulannya adalah Peluang untuk mengembangkan ekonomi digital masih luas Masih banyak yang bisa dikembangkan di Indonesia Oleh karena itulah, pemerintah harus lebih mengembangkan jaringan internet Agar perekonomian digital bisa menguat dan menjadi terbesar di ASEAN Sesuai dengan visi masyarakat ASEAN Dan perkembangan industri kreatif Indonesia pada tahun 2030 Lalu dari saran dari saya Pemerintah di pemerintahan baru ini Agar meraih ekonomi digital Indonesia di ASEAN Harus memperhatikan beberapa hal yang harus dibenahi Seperti pembangunan sarana dan prasarana di luar Pulau Jawa Agar mendapatkan jangkauan jaringan Lalu yang kedua adalah Perlunya keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat Dan perlunya adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah setempat dan masyarakat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh